Pemirsa inilah Magnews Magelang News Magazine. Jalan sepanjang 2,2 km hasil TMMD reguler ke 109 Kodem 0713 Brebes kini menjadi sasaran wisata lokal bagi masyarakat sekitar desa Kalinusuh, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi warga yang berada di luar desa Kalinusuh. Jalan sepanjang 2,2 km hasil TMMD reguler ke 109 Kodem 0713 Brebes kini menjadi sasaran wisata lokal masyarakat sekitar desa Kalinusuh, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Rabu 14 Oktober 2020. Salimah, Duku, Bangbayang Hilir, RT1 RW 5, Desa Bangbayang, Kecamatan Bantar, Kaung, sengaja berkunjung ke pos kotis TMMD reguler ke 109 Kodem 0713 Brebes yang berada di lapangan Duku Karanganyar. Dengan berjalan kaki sekitar 5 km bersama-sama dengan rekan dan anak-anak, mereka menyusuri jalan yang sebelumnya galengan sawah-sawah dan sekarang menjadi jalan selebar 4 hingga 6 meter. Dari Bangbayang ke sini berapa kilo, kira-kira, Bu? Ini sama anak-anak kecil, Bu, jalan kaki? Iya, jalan kaki semuanya. Bahkan ada tuh yang masih balita, jalan kaki kuat. Kenapa jalan kaki? Padahal kan jalan ini udah bisa dilalui dengan motor, mobil. Ya, kita kan untuk melatih fisik kita ya. Lagi di masa pandemi kayak gini. Kita kan butuh kesehatan, teman-teman nomor satu. Ya, terus kan lagian ini anak-anak kan belum masuk sekolah, nggak boleh katanya. Udah daripada di rumah, ada yang belajar, ada yang enggak. Udah mendingan kita refreshing aja gitu. Biar nggak sentuh pikirannya. Terus ini di pos kotis, ibu-ibu dapat penjelasan dari Bapak TNI, dari apa sejak awal pembangunan. 0% jalan sampai sekarang. Ini gimana, Bu, rasanya? Alhamdulillah, ini suatu, kita harus syukuran ya. Adanya jalan ini, buat kita semua warga enak, bisa dilalui pakai kendaraan, roda 4, roda 2, dan mungkin untuk semuanya kita bisa manfaatkan. Di pos kotis, serda Gatot Sugoro, menyambut dengan baik dan menjelaskan berbagai macam kegiatan serta program pekerjaan TMMD di Kalinusuh. Salimah mengatakan bangga dengan TNI karena telah membuat jalan tembus sampai ke Duku-Kedung Kandri yang selama ini terisalir selama 75 tahun. Ya, menurut saya, untuk warga Bang Bayang, Kecamatan Bantarkawung, atau Kecamatan Tetangga, antusiasnya sangat tinggi. Dalam rangka TMMD Rek 109, ini Bapak tadi sempat menjelaskan ini maksud dan tujuannya apa Bapak? Karena warga Bang Bayang juga bisa tahu untuk pembuatan badan jalan atau pembukaan jalan yang terletak di desa arah nganyar menuju desa Ketung Kandri juga bisa bermanfaat bagi desa Bang Bayang. Di akhir kunjungannya di poskotis, Salimah dan warga Bang Bayang hilir berpamitan seraya memberikan buah tangan untuk petugas poskotis TMMD. Tim Liputan melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.